Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan sosialisasikan Wonderful Council kepada anak-anak SMA dan SMK guna menjadikan objek wisata di Banua sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia. Temperup Kalse melalui Dinas Pariwisata mendorong pengembangan pariwisata di Kalse yang memiliki potensi cukup besar agar lebih baik dan maju dengan memberikan pelatihan kepada 100 siswa-siswi terdiri dari SMA dan SMK se-kota Banjarbaru. Bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Bidang SDM dan Hubungan Antar Lembaga, 30 April 2019 bertempat di selesai hotel di Banjarbaru dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Daniel Kipli sekaligus memberikan materi sosialisasi. Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Daniel Kipli menyatakan melalui pelatihan kepada para siswa-siswi ini guna berperan sebagai duta wisata di Kalimantan Selatan. Harus kompeten mereka karena profesional ada sertifikasinya, sertifikasi nasional yang bukan ASEAN. Kemudian para pemandu wisata, karena pemandu wisata itu ujung tombaknya para wisata. Baik tidak mengetahui wisata, dari mereka lah informasi itu disampaikan. Karena mereka membimbing, kemudian mereka membantu para wisatawan menuju objek wisata. Kalau investorak membuat suatu kawasan mengembangkan, masalahnya biasanya harus diturus sertakan supaya mereka tidak terjadi, apa namanya, tidak terjadi kles ataupun ribu-ribu sederhana. Jadi tidak untuk pokok-pokok di dalam perwisata adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dinas Pariwisata Kalsel selain melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada siswa-siswi, kedepannya juga akan memberikan pelatihan kepada para kelompok masyarakat sekalsel bagaimana untuk bersama-sama mendorong potensi pariwisata dikelola oleh generasi milenial dan tentunya menciptakan lapangan pekerjaan.